cara membuat memawar merah dari kantong resek yang mempesonan jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan di langsung selanjutnya yang pertama kita siapkan plastik warna merah 2 lembar dan kemudian kita setrika tahap selanjutnya saya akan membuat kelopak bunga dengan ukuran 5 x 5 cm disini kita bisa menggunakan beberapa lembar plastiknya dengan ukuran 5 x 5 cm kemudian kita gunting mengikuti pola pada video yang saya buat ini ya teman-teman selanjutnya disini saya menggunakan ukuran 15 x 15 cm dan saya mau lipat menjadi 2 dan menjadi 2 lagi kemudian kita lipat menjadi segitiga dan saya gunting dari tepi ke tepi berikutnya silakan teman-teman untuk memperhatikannya ya setelah menjadi kelopak bunga kemudian kita gunting di bagian tepi sebelah sini ya teman-teman bisa perhatikan ketika saya menggunting polanya selanjutnya saya menggunakan gunting untuk membuat lekukan pada bagian kelopak bunga yang sudah kita buat tadi proses selanjutnya yaitu saya menyiapkan kawat dan membikiran tembak kemudian kita menggunakan plastik sisa untuk membuat bulatan seperti kelereng tujuannya yaitu untuk membuat pola pada bunga mawar kita nampak lebih mekat setelah selesai membuat bulatan seperti kelereng kita rekatkan kelopak bunga yang berjumlah 4 buah dan kita rekatkan satu persatu pada saat kita merekatkan pola bunganya kita ikuti bentuk pada bagian bulatan yang sudah kita buat tadi selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita rekatkan kembali kelopak bunga yang kedua yang berjumlah 4 buah selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita rekatkan kembali kelopak bunga satu persatu selamat menikmati selanjutnya kita akan membuat daun untuk kelopak bunganya selamat menikmati 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 selamat menikmati